ini sayang-sayang nih kayaknya 8 juta 8 juta udah kandas ya udah kandas 8 juta guys berapa ini 9 juta 9 juta dah jual cepet aja udah oke obral juga ini samain aja tuh sama itu tuh 9 juta lah 9 juta lah guys tuh guys dikasih murah guys nih obralnya sebenarnya udah murah tapi kalau temen-temen datang ke sini tanda serius masih bisa dikasih murah lagi 11 juta gue nawar berapa tapi mesin nomor 5 juta gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bangkoboy Terima kasih yang sudah subscribe like comment dan share nah nih teman-teman kita balik lagi kita grebek lagi kita update stok lagi di dimana nih Cak Arifin Garasi Sikembar Cawang namanya sekarang Garasi Sikembar Alhamdulillah 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 sehat walafiat Nah ini teman-teman dulu namanya belum garasi Sikembar udah garasi Sikembar denger-dengar mau pindah apa gimana ya mau pindah nah lu kemana nih Aduh ini ini kalau tempatnya belum belum ada Oh tempatnya belum fix tapi memang rencana mau pindah ini kan udah akhir Oktober pindahnya awal November atau tengah atau akhir November tengah-tengah November mau pindah kemana belum tahu belum tahu nah yang pasti kalau bisa yang deket-deket sih nah iya karena konsumen netizen taunya di daerah Cawang nah kira-kira gitu nah gini aja Cak alamatnya ini di masih di belakang gedung sinarkasi ya masih jalan Dewi Sartika Cawang nomor teleponnya Cak Arifin 0878-7796-3727 Oke satu nomor doang satu nomor buka tiap hari buka sabtu minggu juga buka buka ada libur nggak ada liburnya kerja terus nah gini aja cari pin tadi kan sampe bilang mau pindah-pindah nah gimana kalau kita obral aja obralnya obral aja langsung datang ke sini bawa duit buat ulang langsung kita obral jadi maksudnya ini garasi Sikembar Cawang sebelum pindah Lapak kita obral aja Cak mau ngabisin stok ngabisin stoknya bener-bener bener-bener saya setuju jadi goset tawar-menawar langsung harga obralkan das-das-das-das-das-das langsung enggak ada tawar-menawar Oke karena mobil sampe banyak-banyak lamaan Oke kita mulai dari mana Cak Arifin st20 ya gimana nih tahun berapa nih ini tahun 80 pajak sekali pajak sekali ini dua dua tak ni breadth sisi berapa sesih 800.800 8 Tulisian iya 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 LEDs udah kita udah kelamaan di sini kelamaan ini kameromen bisa buka nggak ngusah lah Akhirnya aja di sebelah kiri kanan susah Bro ini ses совoke obral kandas ayo obral kandas aduh Aduh puyang jangan jangan mesin mesin enak ini mesin enak daleman rapi daleman rapi pajak mati sekali 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 murah nih berapa nih ya paling 200-an atuh pajak cuman 200-250.000 guys ya murah genap kasih murah harga kandas sebelum pindah lapok ini sayang-sayang nih kayaknya 8 juta 8 juta udah kandas deh udah kandas 8 juta guys nah buruan nah lanjut kita punya kalau ini vigor vigor tahun 89 tahun tahun 89 pajak dua kali pajak dua kali sekalinya cek sekalinya 300 sekian 300 sekian ini sisi berapa cek ya sisi 2000 Oh 2000 CC udah ada bodi ke daleman udah retriman da bungkusan bagus lah guys ya Oke mantap ini kita habisin di berapa nih cek kondisi gimana cek kondisi ya kalau kondisi mana enak porstairing enak AC enggak dingin masih ada dinginnya cuma enggak nyis banget masih ada dingin-dingin kurang nyis udah kurang nyis Oke mesin aman ya mesin aman mesin aman Oke ini obral berapa nih kecak obral sebelum pindah nih sekarang udah 16 aja nih udah 16 aja guys udah udah nggak bisa ditawar lagi ya nggak bisa tapi aja kalau kalian datang serius mungkin masih dapet bensin lah kira-kira gitu seriusnya kalau hari hari ini nah iya hari ini habis tayang serius lanjut kita punya grand extra tahun berapa nih Bos ini Kijang 86 ini 86-86 dashboard kotak daleman cakep mesin udah overhaul Oh mesin overhaul platnya jauh nih Cak Lampung nih Cak Lampung Lampung udah ganti pelek pajak ini cuma 2022 oh pajak 2022 2022 sekalip pajak berapa duit ya pokoknya paling mahal-mahalnya 500 500.000 guys paling mahal udah mesin aman karena udah overhaul ya jadi udah tinggal pakai aja daleman masih rapi nih kita lihat ya peleknya cakep juga peleknya cakep merek apa emang cakep ini Jepang asli ini kalau ini peleknya apa itu mereknya Oh nggak tahu nggak ada mereknya cuma asli Jepang asli Jepang ban 13 guys 13 habisin habisin 16.5 16.5-16 aja nggak usah pakai setengah ya 16 Oke boleh karena obral namanya obral obral kan gue nawar juga kurang setengahnya gitu boleh-boleh lanjut-lanjut kalau ini belum ready ini sebenarnya Oh belum ready ready terima ready boleh juga sih Hyundai Essen ya Essen pajak dua belum ready-nya Kenapa Cak ini air flow air flow-nya air flow-nya jadi hidup cuma berbeda 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 belum siap jual belum 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 kalau terima ready ntar gampang gitu kalau mau booking telepon aja jadi kenapa belum siap dijual karena disini nomor satu mesin aja ya mesin karena mesinnya belum siap jadi nggak dijual belum dijual maksudnya guys sorry Mazda ini udah laku nih lama nih ini udah laku udah dibayar full full cuma nggak diambil-ambil udah ada tiga bulanan orang mana Aduh orang-orang mana ya di Bogor apa gimana lupa apa gimana dia takutnya lupa doang itu udah beli lupa kalau udah beli mobil ya kemungkinan kalau suratnya dibawa dia Oh surat tuh berarti udah hak milik dia yang jadi kalau kalau misalnya nonton orangnya nah ya mohon mohon diambil karena bentar lagi mau pindah Oke Halo guys siapa yang merasa membeli Mazda Mazda 232 323 ya ini plat nomornya B2557 HR siapa yang merasa beli katanya orang Bogor ya Cak tolong diambil karena lapak si kembar cawong ini bentar lagi mau pindah nah kalau kalian nggak apa yang beli nggak datang enggak tahu deh mobilnya jadi apa nih tinggalin ntar yo lanjut ini ini Civic Toyota ini ya Corolla Corolla ini Corolla tahun berapa nih Cak Corolla sempit banget nggak bisa dibuka 73 73 kondisi gimana Cak ya kondisi bahan nah kalau misi bahan kalau mesin hidup mesin hidup nah kondisi bahan tapi mesin hidup pajaknya Cak pajak tiga kali tiga kali sekali aja berapa nih tahun 73 nih 100 ribu ada iya kurang lebih 100 ribu 150 tapi ini dijual dijual apa-apa ini bahan bahan tapi mesin oke berapa duit habisin 12 12 guys mantap satu lagi nih yang Corolla 73 73 nih guys sama-sama makanya nih bahan juga ya bahan bahan juga Oh sama nih mirip-mirip nih Cak Iya Iya habisin berapa ini itu habisin 9 juta 9 juta eh pajaknya mati hidup ya mati mati berapa kali Cak dua kali Oh dua kali kali doang ini B genap nih B genap nah tuh Oh Z Z bukan B Z sorry Z Z itu makna tasik garut gitu deh berapa nih 9 juta 9 juta dah jual cepet aja udah lanjut kita punya apa nih Bos Corona 75 Corona 75 Oke kondisi gimana bos mesin-mesin Oke hidup lah cuma bodi lah sebagian yang Oh bodi mesti ada sol-solat nya ya pajak-pajak mati lama ya mati bentar sekali apa dua kali itu kalau pajak kalau nggak sekali dua kali ya Oh susah-solat Oke obral juga ini samain aja tuh sama itu tuh 9 juta lah 9 juta lah guys tuh guys dikasih murah guys 9 juta 9 juta aja udah ngosong-ngosong bodi aja udah nah nih 9 juta nih mantap mantap ini nih episode nih Nah itu tuh kameramen dari sana dulu episode 504 episode 504 otomatik GL eh ah pajak hidup pajak hidup man tahun berapa nih Bos ini tahun tujuh berapa ya tahun tujuh sekian ya tahun tiga ini tujuh tiga oh tahun tujuh tiga tahun tujuh tiga meeting mesin enak ini mesin enak mesin enak enak nggak usah ragu kalau ini susah Cak bisa ini jepit ini loh nah tuh susah udah nggak bisa udah bisa sebenarnya iya rin orangnya juga bisa Hai ini pajak berapa tadi tuh kalau nggak hidup sekali nih Oh kalau nggak hidup sekali lupa cari fit lampu masih oke bodi masih oke metiknya wah oke wiper nih lihat metik Bos daleman masih ori loh ori Iya ori kunci sini-sini nah sini bro tuh metik tuh lihat tuh oke nih tuh oke semua oh kuncinya di sebelah kiri ya Iya itu starter kunci starter sudah di sebelah kiri tuh guys kidal yang kidal yang kidal ya hahaha logo-logonya masih mantep loh mantep oh ini otomatik GL plat B yuk berapa yuk ini paling paling 21 obral murah 21 jarang soalnya iya mobil jarang jarang ada baru lihat sini lanjut kita ke spas spas pick up ini guys tahun berapa di bos tahun 2005 tahun 2005 pajaknya surat BPKB doang ini oh SDNK gimana hilang kailang oh SDNK hilang ya biasa-biasa bodi mulus tapi nih ya di mulus SDNK hilang kirilang kalau pajak nih udah